10 hektare lahan tidur yang rencananya menjadi lokasi pembangunan markas batalion B Satbrimopol Dagorontalo untuk sementara dimanfaatkan untuk menanam cabai. Kapol Dagorontalo Irjen Polhelmi Santika, usai melakukan penanaman secara simbolik bilang, pemanfaatan lahan tidur ini dilakukan untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam upaya ketahanan pangan nasional. Ada kurang lebih 5.000 pohon cabai yang ditanam personil Satbrimopol Dagorontalo. Cabai dipilih karena cabai merupakan salah satu bahan pangan yang sering menjadi pemicu terjadinya inflasi di daerah ini. Tak hanya itu, pemanfaatan lahan tidur juga dilakukan sebagai antisipasi krisis pangan yang diprediksi bakal terjadi pada tahun 2023. Beberapa waktu lalu, inflasi di Dagorontalo sempat tinggi yang disumbang oleh harga cabai. Semoga dengan kita menanam cabai, program batari ya, batari, batana merica, inflasi di Dagorontalo khususnya dari cabai itu bisa terkendali, kemudian masyarakat juga bisa memperoleh cabai dengan harga yang murah terjangkau. Secara keseluruhan, personil Brimopol Dagorontalo akan menanam cabai sebanyak 10.000 pohon, agar maksimal pemanfaatannya di antara tanaman cabai akan ditumpang sarikan dengan kacang panjang. Sebelumnya, Satbrimopol Dagorontalo telah menanam jagung di lokasi 5 hektare lahan yang saat ini akan memasuki masa panen.